Inilah kondisi auditorium, salah satu gedung di Jalan Ahmad Yani, Palembang, Sumatera Selatan. Yang rencananya akan dijadikan tempat resepsi pernikahan Ahmad Arief Ridwanullah. Tersangka pembunuhan wanita yang ditemukan jasadnya di dalam koper, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di luar gedung, tenda sudah terpasang untuk resepsi pernikahan tersangka dan istrinya berinisial LS. Dan rencananya akan dilaksanakan pada minggu kemarin. Menurut pihak pengelola sebelumnya, gedung sudah dipesan tersangka dan istri setiap bulan Desember tahun lalu. Namun usai penangkapan tersangka, acara pun dibatalkan. Tentang awalnya DP, DP ini di tahun 2023 loh DP, enggak lamut. Tentang lalu kok banyak bulan itu? Enggak selagi, sudah enggak lamut. Jadi dibatalkan sama yang... Lalu, kira-kira sekitar seminggu lalu puluh nasa. Nah karena mereka tuh nikah, sudah di bulan maren, ya. Kemudian di tanggal 5 April ini adalah resepsi di sini, ada kejadian itu. Karena mereka lewat TV, oh ya mumpung gitu. Ada pemantalan karena ada kejadian itu. Tersangka Ahmad Arief Ridwanullah ditangkap di kawasan Jalan Rukun LL, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu pekan lalu. Tersangka membunuh korban seorang wanita berinisial RM, 49 tahun, yang jasad yang ditemukan dalam koper di Cikarang, Kasih, Jawa Barat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Novi Ardianto, Jurnalis NTV, melaporkan.